Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur berhasil mengagalkan pengiriman sabu seberat 1 kg. Pelaku dibekuk beserta barang bukti sabu yang dikemas dengan kotak susu formula di SPBU Kilometer 15, Jalur Balipapan, Samarinda, Kalimantan Timur. Inilah narkoba jenis sabu seberat 1 kg yang disita petugas BNNP Kaltim dari tangan pelaku bernama Istopo di salah satu SPBU Jalan Trans Balipapan, Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis sore tadi. Sabu yang dikemas dengan kotak susu formula ini diduga berasal dari Malaysia. Rencananya pelaku akan mendistribusikan barang haram tersebut ke kota Samarinda melalui jalur darat dari kota Balipapan. Namun aksi pelaku berhasil digagalkan oleh petugas BNN yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat. Dimana informasi awalnya kita dapat dari masyarakat bahwa ada jenis barang narkotika jenis sabu yang diperkirakan dari wilayah utara masuk ke wilayah Kalim. Informasi ini ditindaklanjuti oleh tim dari BNP dan BNK sehingga dilakukan penyelidikan dan pengejaran tertangkaplah seorang pelaku atas nama IS di kilometer 15 tepatnya SPBU antara Kalimantan Balipapan dan Samarinda. Setelah dicek ternyata pelaku membawa tas untuk rangsel. Dimana isinya disitu ada 1 kg sabu yang dikamuflase dengan beberapa set teh atau kopi di dalamnya. Kemudian kita temukan juga handphone dan uang sebanyak 4.750.000. Setelah melakukan pengembangan, petugas BNN langsung menangkap pelaku lainnya bernama Aman yang merupakan pemesan sabu seberat 1 kg tersebut. Kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 112 ayat 2, 114 ayat 2 dan pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 hingga 20 tahun dan ancaman maksimal hukuman mati. Jajaran Polisi Koros Polairut Baharkam Mabes Polri menangkap seorang ibu rumah tangga yang merupakan bandar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Cumi-Cumi, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sabu seberat 50 gram dan siap edar. Berawal dari informasi terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Jalan Cumi-Cumi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Aparat kepolisian dari Korps Polairut Baharkam Mabes Polri yang tengah bertugas di perairan Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur langsung melakukan operasi di lokasi tempat sang bandar narkoba bertransaksi menjual sabu. Dengan melakukan penyambaran sebagai pembeli, akhirnya petugas berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga perinisial AHA Aisyah yang merupakan bandar sabu. Dari hasil pengeledahan di rumah pelaku, petugas berhasil menemukan barang bukti sebanyak 27 poket sabu dengan berat rata-rata 0,31 dan 0,46 gram, serta 8 paket besar dengan berat rata-rata 5 gram dengan total keseluruhan sabu yang diamankan seberat 50 gram. Kompol Jazuli Dhani Irawan, Komandan Kapal Baladewa 8002 Korps Polairut Baharkam Mabes Polri menerangkan penangkapan terhadap ibu rumah tangga tersebut setelah dirinya mendapatkan informasi adanya sebuah rumah yang menjadi tempat transaksi menjual sabu. Berapa total berat? Untuk total berat kurang lebih sekitar 50 gram. Rencana mau dijual kemana ini? Kalau untuk daerah pasarannya, kemungkinan besar di sekitaran Samarinda saja. Di sekitaran Samarinda, mungkin ke kelotok-kelotok yang ada di penyebrana, yang ada lintas di Samarinda, sungai mahaqam. Penyebranan, penyebranan ya? Iya pak. Peran ibu ini apa? Pengedar atau bandar? Pada saat penangkapan, beliau ini yang memberikan barang tersebut ke anggota saya. Masuk kategori bandar atau pengedarundan? Kalau menurut saya sudah bandar karena barang banyak, jumlahnya juga banyak, paket tengah juga banyak yang kami dapati dan ada timbangan. Sementara itu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peradaran sabu, tersangka kemudian langsung dibawa dan diserahkan ke Ditpol Airpol Dakatim. Aditya Ablu Ajis, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Pontianak, Saudara Panwaslu, Kota Pontianak menghimbau operatur sipil negara tak menjadi tim pemenangan para calon wali kota di Pemilu Kada 2018. Jika kedapatan terlibat politik praktis, ASN dipastikan akan ditindak tegas. Panitia Pengawasan Pemilihan Umum atau Panwaslu, Kota Pontianak segera berkoordinasi dengan seluruh lembaga pemerintahan. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap pegawai negeri sipil sebagai pelayanan masyarakat. Nantinya setiap dinas terkait akan diberikan surat berisi himbauan agar aparatur sipil negara tak terlibat politik praktis. Mereka ditekankan supaya menghindari masa kampanye yang segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Terutama tak menjadi tim pemenangan satu di antara calon yang maju di Pilwako 2018. Kan gini, awal-awal akan kita buat himbauan ke ASN berkaitan dengan bahwa ASN tidak boleh terlibat secara aktif maupun tidak aktif dalam tim pemenangan pasangan calon. Maka dalam waktu dekat kita akan surati sudah bentuk himbauan bentuk himbauan kan nanti surati dan itu waktu saya ajakanlah agar akan nanti ke depan jangan sampai ASN itu masuk dalam tim kampanye maupun tim pemenangan salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Sistem pengawasan ini nanti gimana? Ya, kita kan nanti kalau misalnya kan bisa terlacak lah kalau misalnya nanti ada ASN yang terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi nanti akan muncul. Mesti ada laporan dari masyarakat yang mengetahui ada ASN yang terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon mesti ada yang melakukan. Termasuk lewat media itu nih? Oh iya, apalagi lewat media kalau lewat media sudah sangat tidak boleh karena akan terbaca oleh semua pihak sangat tidak boleh. Nah, dalam hal ini bahwa Sulu RD sudah memberikan himbauan dan akan menindak tegas jika ada ASN yang terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon baik wali kota maupun dibenur. Sulu menyatakan siap mengawasi dan melacak keberlangsungan pesta demokrasi. ASN yang kedapatan berperan dalam politik dipastikan akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku baik berupa sangsi administratif atau hingga pemocatan diri status sebagai PNS. Dan saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas Balipapan edisi hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Polina Jarum, mewakili tim redaksi Kompas Balipapan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!